Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak tahu suara saya yang kecil atau semangatnya memang masih tidak kurang-kurang semangat ya mungkin karena cuaca dingin begitu ya supaya lebih semangat karena salam itu penting Hai salam itu merupakan doa Hai jadi bekerja luka mila doa nanti naik kudetak tiba lima dosa lagi ya sebab sisala itu bereselenda yang lain agama lain dengan kita Islam kalau yang lain kan dia hanya mengatakan good morning selamat pagi good afternoon selamat siang good evening selamat sore good night selamat malam harinya yang selamat belum tentu orangnya ya kalau kita menesat tauna di ledoangan ya kan Assalamualaikum keselamatan atas Bapak Ibu semuanya 1 warahmatullah semoga Allah merahmati Bapak Ibu semuanya 2 warahmatullah semoga Allah memberkati napa Baraka mana ini ya jama-jamaata atwot-wota ya jadi berkali kehidupan itulah indahnya Islam baru saja salamnya itu sudah saling mendoakan belum lagi yang lain nah untuk itu Bapak dan Ibu supaya kita saling mendoakan ya saya ulangi sambutlah salam sayang salam penuh ketulusan salam penuh persaudaraan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat kalau begitu ya kan lain mentongi rasanya punya bangsa ini merdeka itu karena semangat yang saya hormati tentu sahibun baik saya kedua orang tua almarhumah saudara-saudara adik kakak sahabat saya adiknya saya Pak Ibnu Hajar sebagai hal bulbaik juga dan seluruh keluarga besar penuh kumah guru saya yang ada di depan saya Bapak Kiai Haji Dr. Haji Muhammad Darussalam Bapak-bapak tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda tokoh perempuan kecuali tokoh bangunan ya semua saya hormati kita tadi sudah saling mendoakan saya doakan kita semua bahagia hidupta panjang umurta murah reja kita yang belum dapat jodoh enteng jodohnya amin Alhamdulillah 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 terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah Juhubbil A'lamin Walakibatulil Mutaqin Wala udwana illa alat zalimin Subhanaka laailma la 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 illa ma'alam tela innaka anta la'alimun haqeem khasbuna Allah wa ni'am alwaqeem ni'am almaulah wa ni'am al nasir la hula Allahumma sallim wa sallim wa barik Ala Muhammad Wa ala anhi wa sahbihi ajma'in Amma fa'at Radina bidhati rabban Wa bil islami dina Wa bi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Nabiya wa rasulah Fakal allahu ta'ala Fi al-Quran al-Azim A'udhu billahi minasyaitan rajim Kayfataqquruna bidhati Wa kuntum amorten Fa'ahyakum Summa yumiitukum Summa yuhyikum Summa ilayki turja'un Fa'ala a'idham Bismillahirrahmanirrahim Kullu nafsin Za'ikatul mawt Fa'ala rasulullahi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ka'afa Bil mawti Wa'ifu Sudakul mahal azim Wasyadakal nabi ul-kirim Wa dahlu alaih zhalika syahri minam Bapak-bapak ibu-ibu hadirin Sidang jamaah tazkiratul mawt Rahim lagi Warahim akumullah Yang pertama dan paling utama Saya mengajak kepada kita semua Lo nikmai Naripata raka'i Tan rasul kuruh Mahpujita Mahpujita Temak jangka Mahpujita Masihnya Lo risese Araja kuasa Nampung Allah Ta'ala Atas kekuasaan Kebesaran Kerahmatan Kerahimani Allah Bepada yang kau menemuki Pada malam Ta'ziah yang kedua Kita semua berada dalam keadaan Sehat wal-afiat Sidup paduk pamatan Si runtuh-runtuh pak kita Tentu dalam rangka bersilaturahim Silaturahim ini penting Karena dengan silaturahim ini Bisa memanjangkan umur manusia Dan juga bisa melapangkan Rejeksi Kepada manusia Media silaturahimnya Adalah Karena Adanya Peristiwa Atau satu musibah Yang dialami Oleh keluarga besar Kita disini Kita tahu Keberapa hari yang lalu Kita Kehilangan Anak kita tercinta Adik kita Tersayang Teman baik kita Sahabat baik kita Yang cantik Yang cerdas Yang pintar Ya Dalam usia yang masih muda Sekali Lebih dari titik Daripada 30 tahun Ya tentu Harapan dan doa Doa kita semua Kehadiran Tak semua akan bermakna Di tempat ini Bermakna Pada malam hari ini Apabila Kita semua Dengan tulus Dan ikhlas Mendoakan Almarhumah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengampunkan Seluruh dosanya Amin Memaafkan Seluruh Kesalahannya Amin Melapangkan Meluaskan Kuburannya Amin Dan menjadikan Kuburannya Sebagai Bahagian Daripada Taman-taman Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Mekutupan Upa Iman Nari keringkan Nisalawa Apasalamaka Kita Kecintaan Kita Tidak Beriman Seseorang Apabila Tidak Taat Kepada Allah Dan Tidak Taat Kepada Rasulullah Afi'ullaha Wa afi'ul Rasulullah Untuk itu Sebagai Wujud Ketaatan Kita Kecintaan Kita Kepada Nabi Allah Rasulullah Sebagai Imamul Mu'minin Hatamul Anbiya Walmursalil Rahmatan Lil'alamin Uswatul Hasana Mari kita Berselawat Tidak 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 Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Salli Wasallim Wubarik Alayhi Baik Bapak-bapak Ibu-ibu Hadirin Hadirat Tomatua Melebihkan Silahkan Mari Pak Silahkan Pak Silahkan Pak Saudara-saudaraku Kau muslimin Dan muslimah Silahkan Melebihkan Tomatua Melebihku Sidang Jama'at Tidak 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 Rahmatan Rahimani Warahimah Apabila Kita Ditinggalkan Seseorang Yang kita Cintai Ataupun Apabila Kita Kehilangan Sesuatu Yang berharga Pada diri Kita Apakah Itu Harta Benda Kita Apakah Itu Pangkat Jabatan Kedudukan Kita Apakah Itu Binatang Binatang Kesayangan Kita Terlebih Lagi Kehilangan Orang Yang kita Cintai Orang Yang kita Sayangi Seperti Kehilangan Ananda Kita Adinda Kita Sahabat Kita Sarwina Binti Habit Tentulah Kita Semua Merasakan Rahmat Kesedihan Yang Sangat Mendalam Kita Bersedih Bapak Dan Ibu Bukan Karena Meninggal Nya Al-Makuma Karena Kita Tahu Bahwa Kita Semua Pasti Akan Menghadapi Dan Merasakan Menemukan Yang Namanya Pintu Kematian Tetapi Yang Membuat Kita Bersedih Bapak Dan Ibu Adalah Karena Keakraban Yang Kita Bangun Kebersamaan Kedekatan Yang Kita Selama Itulah Yang Membuat Kita Sangat Bersedih Sangat Kehilangan Apalagi Kedua Orang Tua Tercipta Yang Membesarkan Yang Melahirkan Ibunya Tentu Yang Melahirkan Membesarkan Mengaku Mendidik Sampai Kemudian Menjadi Seorang Yang Terpelajar Menyelesaikan Pendidikan Mulai Daripada SD TK SD SMP SMA S1 S2 Luar biasa Sekali Panjang Perjalanan Itu Yang Membuat Kedekatan Kita Dan Kita Merasakan Kehilangan Yang Sangat Dalam Dan Begitulah Satu Baik Sebuah Lagu Dari Seorang Bang Haji Roma Iram Dia Mengatakan Apa itu Lagunya Kehilangan Kalau Saja Apa Baru Terasa Bahwa Kehilangan Itu Sangat Berhak Itu Luar biasa Memang Tetapi Nabi Ketika Kehilangan Anak Kesayangan Dia Pak Saya Rona Bita Saya Menemukan Mata Ada Anaknya Itu Yang Sangat Bisa Itu Namanya Ibro Nabi Sangat Bersedih Kehilangan Anaknya Nabi Menangis Nabi Bersedih Tetapi Nabi Itu Tidak Api Tidak Api Rau Rau Kata Allah Kata Rasul Ketika kita Kehilangan Orang Tercinta Silahkan Kita Menangis Silahkan Kita Bersedih Nabi 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 Menangis Menangis Bersedih Tetapi Yang Tidak Direkomendasi Oleh Islam Oleh Agama Kita Oleh Petunjuk Rasulullah Jangan Api Toto Jangan Api Raul Rau Bagaimana Contohnya Itu Api Toto Api Raul Rau Menangis Sambil Mab Pau Pau Biasa Itu Ada Apa Menangis Ihh Kasih Matetone Kasih Nau Nenu Manolomu Coba Pura Pudipak Boti Kasih Wih Pujilah Dekian Aku Kasih Nah Itu Sudah Mengeluarkan Kata-kata Itu Bahkan Ada Sebuah Ilustrasi Dan ini Anekdot Saja Sementara Menangis Meninggal Suaminya Dia menangis Dipanggil Nama suaminya Dekat Kudum Dekat Kudum Eh dia Menangis Orang bilang Orang Tazian Nga Apa Belum Dimakamkan Suaminya Minta Nanti Oh Iya Itu Itu Dia ulang Ulang Itu Padahal Namanya Suaminya Itu Dendok Namanya Suaminya Dendok Jadi Dapanya Namanya Oh Dendok Kudum Mati Tujem Kudum Dia Dia ulang Dia ulang Dia ulang Karena Dia tidak Jelas Jelas Lagi Api Raul Raul Api Toto Api Toto Baru Sambil Menunjuk Gini Itu Juta Menjawab Itu Namanya Api Toto Api Raul Raul Banyak Banyak Yang Apa Namanya Suami Ketika Meninggal Istrinya Wah Sampai Tiga Kali Pilsa Belum Pilih Manda Pilsa Suaminya Suaminya Luar Luar Biasa Cintanya Kesol Istrinya Ya Begitu Satu bulan Kemudian Eh Lain Bidah Bapa Sedih dulu Itu kan Kalau Kalau suami itu Meninggal Istrinya Sampai itu Dia di luar Duduk Mirim-mirim Sumpuhnya Gulung itu Bajunya Ya Kelihatannya Sedih juga Ya Pernah itu Sampai Sampai Sudah dimakamkan Istrinya Pulang Semuang Pengunjung Dia masih Pelayat Dia masih tinggal Dibilang Pak pulang Masih Masih tinggal Kenapa Masih tinggal Dia bilang Tidak Ini almarhum Ada pesannya Sama saya Dibilang Apa itu Bila Waktunya Itu Memputus Nah Pegangi Tanganku Di rumah Sati Nah Kanani Ayah Ikhlaskan Aku Pergi Ikhlaskan Aku Pergi Iya Tapi Satu Pesanku Ayah Jangan Lalu Menikah Ayah Sebelum Itu Kuburanku Nanti Kering Jadi Ini Bapakah Tunggu Istrinya Sambil Kipas Kipas Di Kuburan Kan Hebat Pulang Maki Bila Tidak Ada Pesannya Almarhumah Iya Jangan Ku Menikah Sebelum Kering Kuburankunya Supaya Kipas Kering Kipas Tapi Jangan Jangan Dulu Sebelum Tumbuh Tanaman Tanaman Itu Di Kuburanku Tapi Inistrinya Sudah Kerjasama Dengan Iparnya Di Dalam Begitu Ada Tumbuh Tanaman Cabuk Jadi Pusing Bisa Kenapa Tidak Pernah Tumbuh Tumbuh Ini Tumbuh Atas Iparnya Selalu Cabuk Itulah Jadi Nabi Memberikan Petunjuk Kepada Kita Silahkan Kita Menangis Silahkan Kita Bersedih Karena Kalau Ada Yang Meninggal Keluarga Kita Lalu Ada Yang Menangis Masih Ada Yang Bersedih Syukurlah Ada Satu Negara Satu Tempat Ketika Ada Orang Meninggal Sama Sekali Tidak Ada Yang Menangis Disitu Makanya Dibentuk Di Negara Itu Sebuah Biro Jasa Yang Namanya Biro Jasa Menangis Jadi Memang Dia Dibayar Diundang Ke rumah Untuk Datang Memang Profesional Menangis Saja Menangis Saja Dibayar Untuk Menangis Saja Kalau Kita Kan Disini Biro Jasa Perlengkapan Mayat Ambulan Seperti Tajibidul Iman Itu Lengkap Mulai Daripada Penguburannya Pengkapanannya Apa Dan Lelai Semua Kalau Biro Jasa Menangis Tidak Ada Mentomi Tidak Ada Mentomi Warga Disitu Yang Bersedih Kalau Ada Meninggal Jadi Didatangkan Biro Menangis Ada Juga Satu Tempat Ketika Tak Liwat Tom Sampai Nacakar Cakar Mukanya Budaya Budaya Begitu Nacak Rambutnya Tidak Mau Keluar Dari Kamar Sampai Satu Bulan Sampai Empat Puluh Hari Pokoknya Mengurun Diri Di Dalam Kamar Itu Tidak Dibenarkan Rasul Mengatakan Silahkan Kita Menangis Silahkan Kita Bersedih Tapi Jangan Terlalu Larut Dalam Kesedih Nah Ini Yang Pertama Yang Ingin Saya Antar Ke Bagaimana Al-Quran Membicarakan Tentang Kematian Pendekatan Atau Bagaimana Perspektif Al-Quran Itu Memandang Tentang Kematian Maka Bapak dan Ibu Secara Singkat Ada Tiga Pendekatan Ada Tiga Analisis Teori Yang Digunakan Oleh Al-Quran Ketika Berbicara Tentang Kematian Mungkin Banyak Tetapi Kesempatan Dan Apa Namanya Frame Waktunya Saya Persingkat Dan Men Samri Menjadi Tiga Saja Ini Juga Untuk Supaya Kita Tidak Liar Di Dalam Pembicaraan Karena Biasanya Mubalik Itu Kalau Tidak Dibatasi Frame Biasa Keluar Semua Itu Tidak Tadi Mestinya Saya Kontrak Waktu Dulu Dengan Bapak Ibu Seperti Kita Belajar Dengan Mahasiswa Maunya Sampai Jam Berapa Ya Ya Dua Jam Tiga Jam Empat Jam Ya Berapa Kalau Saya Cerama Biasanya Pak Itu Sampai Lima Jam Enam Jam Baru Selesai Bisa Bisa Lima Sampai Enam Jam Betul Kik Duduk Saya pulang Dulu Baik Kau muslimin Dan muslimat Sidang Jam Rahim Yang pertama Bagaimana Al-Quran Membicarakan Tentang Kematian Ternyata Pendekatan Yang digunakan Persektif Yang Muncul Itu Al-Quran Memandang Kematian Itu Pertama Bahwa Kematian Itu Adalah Sebuah Kepastian Kematian Itu Adalah Sebuah Kepastian Maka Ada Ayat Di dalam Al-Quran Yang dibacakan Oleh Kori Kita Tadi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menisyaratkan Disitu Kullu Nafsi Zaitat Lama Setiap Yang Namanya Makhluk Hidup Ya Bukan Hanya Manusia Binatang Tumbuh-tumbuhan Hewan-hewan Di laut Apa saja Yang namanya Makhluk Hidup Kullu Nafsin Apalagi Nafs Tiap-tiap Jiwa Manusia Tiap-tiap Manusia Itu Akan Mengalami Dan menghadapi Yang namanya Kematian Kematian Apabila Mau datang Tidak Mengenal Ruang Dan Waktu Tidak Mengenal Tempat Tidak Mengenal Usia Nah Coba Bayangkan Tadi ada Pernyataan Daripada Orang Tualnya Betul-betul Itu Kematian Rahasia Allah Bayangkan Ini Adinda Sarwina Sekiranya Bisa Diunduk Unduk Sedikit Ya Dia Tadi disampaikan Sudah ada Mau terbuka Pintu Pintu Jodoni Ya Sudah Sudah akan Terbuka Pintu Jodoni Ya Tetapi Tentu Orang-orang Yang mencintainya Seperti Ayahnya Seperti Calonnya Dia tentu Sangat cinta Bahkan Sudah mau Pesan Untuk Cincin Pengikat Begitu Tetapi Karena Allah Lebih Mencintainya Lebih Mencintainya Dan kita Tidak tahu Ternyata Kematiannya Penibatnya Adalah Karena Kecelakaan Jadi Tidak ada Orang mati Itu Tanpa Sebab Akibat Ada Orang mati Ustaz Kenapa Bisa mati Kenapa Memang Ustaz Nak jatuhi Di bunga-bunga Nak mati Bisa Bisa Dia Bilang Dia Ustaz Nak jatuhi Dari atas Bunga-bunga Jatuhi Tapi Aku Kipok Secanggih Secanggih Apapun Alat Di rumah sakit Sepintar Apapun Dokter Ketika Kita sakit Di rumah sakit Pokoknya Sudah berusaha Semua dokternya Semua Alat-alat Sudah Di pasal Semua Itu Tidak Berharap Apabila Kematian Ajal Sudah Dapat Untuk Menanggih Apabila Ajal Seseorang Sudah Sampai Coba 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 Hitung-hitungan Manusia Ada Satu Kasus Ini Menggambarkan Bagaimana Betul-betul Allah Ibu Kuasa Terhadap Nyawa Seseorang Ada Seorang Ibu Bapak Dan Ibu Anaknya Pesan Mah Tolong Bangungkan Saya Di subuh Hari Ada Meeting Saya Di Jakarta Saya Mau Tujuk Cepat Baik Kata Ibunya Waktu Berjalan Tiba Waktu Subuh San Ibu Sudah Bangung Sudah Selesai Salat Subuh Begitu Dia Mau Ke Kamar Anaknya Dia Kebetulan TV-nya Tidak 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 Di STTV Pengumuman Bahwa Siapapun Yang akan Melakukan Penerbangan Pagi ini Apabila Penerbangan Apalagi Penerbangan Itu dari Makassar Ke Jakarta Agar Menunda Karena Cuaca Dalam Keadaan Buruk Kekhawatiran Seorang Ibu Tentu Berdasar Kalau Saya Bangungkan Anak Saya Lalu Dia Paksakan Berangkat Dengan Cuaca Seperti Saya Takut Saya Khawatir Saya Cemas Salah Satu Ujian Manusia Itu Adalah Kecemasan Kekhawatiran Saya Tidak Bangungkan Anak Saya Dia Tidak Bangungkan Anak Nanti Kira-kira Jam Tujuh Sepagi Baru Kemudian Dia Ketuk-ketuk Kamar Anak Assalamualaikum Assalamualaikum Tidak Ada Jawaban Buka Pintunya Ternyata Tidak Terkunci Masuk Dia Dia Pukul Anak Pagi Minat Anaknya Tidak Memberikan Respon Ternyata Apa Kejadian Anaknya Meninggal Di Atas Pembaringannya Di Dalam Tidur Coba Lihat Artinya Apa Sekiranya Pun Tadi Dibangunkan Itu Anak Lalu Kemudian Dia Berangkat Melakukan Penerbangan Dengan Jam Yang Sama Katakan Lagi Pesawat Dia Mengalami Kemasian Tapi Allah Berkendak Lain Bayangkan Tidak Kemana-mana Di Atas Tempat Tidurnya Dia Meninggal Sama Ceritanya Pak Kya itu Sangat Paham Ketika Nabiullah Sulaiman Didatang Oleh Seseorang Dan Karena Nabi Sulaiman Tahu Dan Paham Yang datang Ini Siapa Maka Nabi Sulaiman Langsung Bertanya Kepada Orang Tersebut Tuan Saya Tahu Anda Siapa Kalau Allah Menugaskan Anda Untuk Mencabut Nyawa Saya Maka Sekarampun Saya Siap Apa Kata Orang Itu Maaf Saya Memang Ditugaskan Oleh Allah Untuk Mencabut Mengeksekusi Memastikan Bahwa Hari Ini Harus Ada Yang Secabut Tetapi Yang Saya Mau Cabut Nyawanya Bukan Kami Tetapi Anak Muda Yang Berdiri Di Samping Coba Lalu Nabi Sulaiman Bertanya Kepada Anak Muda Wahai Anak Muda Kamu Tahu Siapa Yang Datang Saya Tahu Siapa Itulah Malaikat Maut Malaikat Pencabut Kelesatan Yang Memisahkan Kenikmatan Kelesatan Itulah Malaikat Pencabut Nyawa Siapa yang Mau Dijabut Nyawanya Dia bilang Dua pilihan I And You Saya Atau Kamu Dia bilang Mungkin Kamu Nabi Sulaiman Karena Kamu Ini Sudah Tua Dia bilang Disitu Persoalannya Saya Sudah Tawarkan Diri Terus Apa Nabi Sulaiman Dia bilang Bukan Kamu Tapi Anak Muda Di Samping Dia bilang Aduh Nabi Sulaiman Saya Belum Siap Tunjukkan Kebujizat Tawarkan Kamu Perintahkan Itu Angin Untuk Membawa Saya Ke Satu Tempat Yang Tidak Bisa Ketemu Lagi Dengan Orang Saya Belum Siap Baik Izin Allah Maka Terbanglah Anak Muda Ini Bersama Angin Dan Jatuh Tiba Lagi Sebuah Gua Yang Tidak Ada Tanda Tanda Kehidupan Disitu Di Sebuah Gunung Di Sebuah Lomba Jauh Sekali Dia Mengatakan Pokoknya Jaram Berurus Saya Sudah Ternyata Bapak Dan Ibu Begitu Kemudian Dia Mendaratkan Kakinya Ke Bumi Belum Sampai Menginjak Sudah Duluan Malaikat Maut Memberi Salam Kepadamu Assalamualaikum Anak Budha Kenapa Ada Disitu Dia Bila Allah Sudah Mentakdirkan Hari Ini Jangan Ini Detik Ini Tidak Meleset Sedikit Ini Pelajaran Ini Gambaran Sama Juga Seorang Bos Ketika Ingin Melakukan Perjalanan Keluar Kota Jam 6 Pesawatnya Sudah Harus Tiba Di Bandara Tiba Tiba Perjalanan Kempes Ban Mobilnya Ini Sudah Jam Berapa Marah Marah Mobil Apa Ini Sopir Apa Kau Tidak Peris Baik Baik Terlambat Sudah Sayang Begitu Kemudian Selesai Dikerja Papa Tiba Di bandara Pesawat Sudah Terbang Tambah Marah Lagi Kepada Sopir Kamu Saya Ketinggalan Bistri Saya Ketinggalan Apa Pertemuan Gagal Meeting Gagal Gara Gara Kamu Moponya Marah Kepada Sopir 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 Diam Saja Dan Bapak Itu Pergi Menepi Sambil Minum Kopi Dia Dengar Berita Bahwa Pesawat Dengan Penerbangan 077 Tujuan Jakarta Mengalami Kecelakatan Langsung Dia lihat Tiketnya Wih Terus Dengan Tiketku Persis Sekiranya Saya Terbang Dengan Pesawat Ini Saya Pasti Mengalami Kemakian Terima Terima Kasi Terima Kasi Terima Kasi Kau telah Menyelamatkan Nyawa Saya Oh No 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 Allah Yang Berkali Tidak Ada Satu Pindahun Yang Jatuh Di Buni Tanpa Izin Dan Pengetahuan Allah Subhanahu Jadi Kematian Itu Yang Pertama Adalah Perspektif Al-Quran Kematian Adalah Sebuah Kepastian Dia Kedah Malasa Pertama Mati Nasabah Malasa Pertama Mengaji Dia Di rumah Saki Napa Dia Lupa Jaga Tapi Kan Mereka Kejadian Ada Anak Dibilang Kapan Pukul Itu Mati Nini Lama Aku Menjaga Hampir Tiga Bulan Jaga Mau Dibagi Harta Guna Gini Belum Aku Mati Ngapain Dia Keluar Beli Kota Lewat Haji Bandus Solo Dia Meninggal Di Janganan Padahal Neneknya Tadi Sembuh Kembali Bangun Dia Meninggal Biasalah Kejadian Seperti Itu Jadi Tidak Ada Hubungannya Kematian Dengan Penyakit Ada Juga Orang Meleset Akidah Merekomankan Kini Suara Burung Ada Yang Bunyi Langsung Keluar Apa Kira-kira Hubungannya Suara Burung Dengan Kematian Suara Cacak Ini Semua Perlu Diluruskan Tantik Tidak Ada Hubungannya Itu Semua Simbol Seperti Itu Ya Saya Saya Punya Mahasiswa Bila Pak Apakah Itu Dibaca Kalau Mau Terus Itu Tidak Ditah Saya Bila Ilmunya Ada Sama Saya Bila Tolong Dibagi Sedikit Pak Itu Ilmu Tak Bila Mau Mau Aja Atau Mau Banget Eh Mau Banget Pak Bajarkan Lagi Pertama Itu Sebelum Keluar Rumah Baca Doa Bismillah Kita Wakal Tua Rumpah Tepasan Rik Pengal Tahan Yang Kedua Salawat Itu Penting Baca Salawat Yang Ketiga Itu Ada Hayat Di Dalam Al-Quran Itu Yang Diajarkan Oleh Guru Saya Itu Bisa Yang Bakar Ada Juga Di Surah Yasin Ayat Sembilan Itu Bisa Juga Tapi Yang Keempat Ini Pesannya Bapak Jangan Laku Keluar Kalau Tidak Lengkap Surah Surah Muna Biar Ilmu Apa Kuk Kasih Kuk Lengkap Surah Surah Lewat Kuk Dikam Polisi Begini Masa Angkat Kuk Jadi Jangan Sampai Meleset Akhir Akhir Ada Orang Atang Kepadu 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 Lese Ini Anak Bagaimana Kadang Ini Anak Dibilang Ini Saya Prediksi Anak Ini Sepuluh Tahun Kedepan Meninggal Meninggal Jadi Bagaimana Caranya Supaya Tidak Meninggal Ini Anak Manti Di Makam Buaya Jadi Sekarang Kau Pindah Naik Di Gunung Tinggal Jangan Kau Di Laut Naik Kau Di Gunung Jadi Sesuai Dengan Instruksi Dukun Pergi Di Gunung Sepuluh Tahun Kemudian Meninggal Itu Anak Datang Kepadu 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 Kau Bila Memang Meninggal Meninggal Tapi Dulu Kita Bila Dimakam Buaya Nah Ini Tidak Dimakam Buaya Tunggu Dulu Apa Sebabnya Bila Ini Anak Kepadu Mencangkul Begitu Begitu Saya Ayun Cangkul Ke Balakan Ada Di Balakan Tapi Corki Nah Kena Kepalan Tunggu Dulu Itu Cangkul Merek Apa Jadi Merek Krokodil Memang Buaya 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 Ternyata Cangkulnya Merek Krokodil Merek Buaya Buaya Ini Ini Dukung Ini Kalau Sudah Terdesak Macam Macam Yang Sama Dipercaya Sama Juga Itu Ibu Ibu Bapak Itu Rezeki Suami Tergantung Dari Gaya Tidurnya Istri Ya Mau Kasih Tahu Jadi Ini Teorinya Begitu Keluar Kita Punya Kita Kita Lihat Istrinya Miring Ke Kanan Maka Belok Kanan Rezeki Kita Itu Di Kanan Begitu Keluar Istri Miring Ke Kiri Rezeki Kita Tapi Pasti Mau Keluar Kita Lihat Istri Tidur Terlentang Ke Atas Jangan Tinggalkan Rumah Lihat 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 Kita Masuk Akal Jadi Jangan Pak Jangan Rusak Akhidat Tauhid Kita Dengan Hal-hal Yang Kemudian Menghubung Hubungkannya Dengan Kematian Seseorang Seperti Makanya Sekali Lagi Tauhid Kita Luruskan Bahwa Apapun Yang Terjadi Bagaimanapun Keadaannya Kita Memeliharanya Allah Menitipkan Ke kita Sampai Disitulah Allah Memberikan Kesempatan Kepada kita Untuk Bersama Dengan Anak Kesayangan Untungnya Ada Kalimat Yang Mengajarkan Kita Ketika Menghadapi Kematian Itu Tidak Ada Kalimat Yang Diajarkan Oleh Al-Quran Selain Dari Tata Kalau Kita Tertimpa Musibah Katakan Sesungguhnya Ini Semua Dari Allah Untuk Allah Dan Kembali Kepada Allah Subhanahu Tidak Tidak Ada Ajaran Agama Lain Yang Seindah Al-Quran Mengajarkan Memang Agama Ini Adilun Nasihun Agama Ini Nasihat Agama Mengajarkan Kepada Kita Apabila Kita Mendapatkan Musibah Sabat Terhadap Musibah Itu Sabat Terhadap Pujian Itu Dan Apabila Kita Mendapatkan Nikmat Dari Allah Maka Bersyukur Terhadap Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Dua Saja Itu Pesannya Al-Quran Makanya Surah Wal-Asri Menurut Ulama Sekiranya Surah Al-Asri Itu Bisa Mewakili Seluruh Daripada Isikan Dungan Al-Quran Dengan Ayat Wata Wasau Bilhaq Wata Wasau Bistab Luar Biasa Jadi Itu Yang Pertama Quran Beberapa Pemimpin Kita Pak Habibi Dia bawa istrinya Ke Jerman Berobat Selesai Di sana Pak SBY Dibawa istri Tercintanya Ke Singapura Selesai Di sana Jadi Dimanapun Bumi Bumi Pijat Langit Kita Junjung Bila Kematian Sudah Menghampiri Datang Kepada Kita Terus Siap Itu Makanya Anak Muda Anak Mahasiswa Semuanya Ini Jangan Mengatakan Tua Petawa Baru Kita Berbuat Baik Kita Ada istilahnya Anak Muda Itu Bidosto Bidosto Bikin dosa Sebelum Toba Itu Kalau Sampai Sampai Kamu Usiamu Untuk Toba Kalau Tidak Naiksekusi Duluan Mau Apa-apa Kira-kira Kita Tentang Menjawabkan Karena Itu tadi Ada juga Orang Pahamnya Salah Dia bilang Ustadz Ternyata Itu Untuk masuk Syurga Gampang Sekali Yang penting Sudah Baca Kalimah Syahadat Dah Hujan Dibilang Betul Itu Nabi Yang Menyuarakan Yang Begitu Membunyikan Yang Begitu Adalah Rasul Tapi Tidak Boleh Komah Di Situ Dia Tidak Boleh Titik Di Situ Dia Harus Komah Di Situ Harus Dilaksanakan Syariat Syariat Ini Tidak Dia bilang Kalau Saya Itu Tau Mereka Hapal Pokoknya Maaf Yang Dia Kerja Itu Adalah Main Kartu Saja Azam Di Masjid Haiya Allah Salah Mari Kita Salat Berapa Kau Kandang Batu Ini Kandang Coba Itu Saja Kartu Saja Kartu Didiskusikan Sampai Subuh Dia Duduk Azam Lagi Pak Imam Haiya Alac Jalan Siapakah Yang Azam Di Masjid Sepertinya Mau Mati Kau Lalu Yang Pergi Azam Di Situ Sampai Subuh Tiap Malam Begitu Sampai Kematian Nabi Baca Baca Cahadat Baca Cahadat Suruh Bercahadat Orang Seperti Ini Pak Coba La Ilaha Atau Cahadat Ashadu Allah Ilaha Ilaha Apa Tidak Bisa Coba La Ilaha 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 La 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 Tidak Bisa Mana Sekali Terakhir Baca Cahadat Seperti Bilal Bin Khurabah Itu Membaca Ahad 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 Coba Itu Saja Kau Baca Apa Terakhir Pas Naik Matanya Keluar Lidana Pas Kenapa Kira Kira Pas Anak Muda Kira Kira Apa Itu Kenapa Pas Karena Apa Itu Kebiasaan Apa Maksudnya Ya Karena Selama Hidup Suruh Pas 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 Karena Apa Yang Kita Dapatkan Di Akhir Kematian Kita Itulah Yang Disebut Dengan Husnul Khatima Apabila Kita Mampu Mengucapkan Dengan Baik Dua Kalimah Syahadat Kalimat Tauhid Karena Itulah Modal Terbesar Yang Allah Titikkan Pertama Kalinya Sebelum Dia Menyukkan Roh Kepada Kita Itu Titikkan Allah Dan Tidak Bisa Kita Inkari Itu Makanya Begitu Kemudian Kita Lahir Dari Perut Ibu Yang Pertama Allah Minta Rasul Ajarkan Kepada Kita Azamkan Dia Ikamatkan Dia Untuk Memperdengarkan Kembali Kalimat Tauhid Itulah Rahasianya Bapak Dan Ibu Mengapa Nikmat Yang Pertama Yang Allah Berikan Sebelum Nikmat Yang Lain Itu Diberikan Adalah Nikmat Pendengaran Boleh Anak Anak Belum Bicara Boleh Bayi Belum Melihat Tetapi Pasti Sudah Mendengar Begitu Juga Di Akhir Kematian Nikmat Yang Terakhir Yang Allah Cabut Nikmat Pendengaran Kenapa Karena Itu Kalimat Tauhid Ini Diperdengarkan Kepadaku Nah Kalau Tidak Ada Mimudaltan Apa Kita Mengucapkan Nah Untuk Mendapatkan Kebiasaan Itu Maka Pendidikannya Ada Pada Pendidikan Saya Menrapukah Ketika Allah Bertanya Siapa Tuhan Jawabannya Adalah Allah Ya kan Pasti Pertanyaan Itu Mampu Kita Jawab Tapi Kalau Tidak Ada Modal Kita Tidak Ada Kebiasaan Yang Kita Lakukan Dipandang Ngeteng Rasanya Sempanjang Padahal Ini Ia Nasa Nabi Tak Bokok Kaminan Ya Bekal Yang Paling Baik Ini Wata Semua Itu Sebaik Baik Adalah Takwa Isinya Bokok Takwai Ini Itu Sempanjang Jadi Pada Cini Sempanjang Tak Anak Mudah Ini Saya Pesankan Saya Mengajar Dengan Teori Psikologi Kepada Mahasiswa Dengan Berbagai Macam Teori Tidak Sampai Itu Itu Hanya Teori Teori Saja Tetapi Yang Paling Penting Yang Penting Bagaimana Kamu Sempanjang Perbaiki Salat Muna Pelihara Salat Muna Sudah Bahagia Sebagai Dose Karena Kamu Sudah Bisa Melakukan Tapi Masih Banyak Dantara Kita Yang Tidak Sadat Sadat Tetapi Apa Namanya Memandang Inti Yang Pertama Yang Kedua Dalam Perspektif Al-Quran Kematian Itu Adalah Ujian Kematian Adalah Ujian Ujian Apa diantara Kita Yang Terbaik Malah Maka Mari Kita Berpasta Dikul Khairat Berlomba Lomba Di Dalam Kebaikan Yang Terakhir Ini Barangkali Saya Baru Dapat Ilmunya Ini Pak K Sering Orang Mengatakan Bahwa Kematian Itu Adalah Sebuah Kesedihkan Kematian Itu Adalah Sebuah Kedukaan Kematian Itu Malah Ketaka Kematian Itu Sesuatu Yang Menyakitkan Tetapi Ternyata Al-Quran Menyebut Bahwa Kematian Ini Adalah Sebuah Kenikmatan Kematian Ini Adalah Sebuah Kenikmatan Apa Dasarnya Apa Landasannya Mengapa Saya Mengatakan Kematian Itu Adalah Sebuah Kenikmatan Ini Berdasar Pada Ini Mungkin Menjadi Kisah Yang Terakhir Ketika Rasulullah Sallallahu Ingin Menghembuskan Nafasnya Yang Terakhir Berkumpul Istri Istri Nabi Disitu Ada Anaknya Anak Tercintanya Bernama Fatima Binti Fatima Zohra Binti Muhammad Sementara Nabi Melihat Fatima Ini Sudah Menjalan Kematian Dia Panggil Anaknya Fatima Wahai Fatima Ta'alah Huda Mendekatlah Kemarin Maka Majulah Fatima Antara Mulutnya Rasul Dengan Telinganya Fatima Sangat Dekat Sekali Dalam Kisah Itu Bisikan Yang Pertama Fatima Itu Menangis Bisikan Yang Kedua Fatima Itu Tersenyum Wah Tersenyum Sangat Cantik Seperti Cantik Dan Indahnya Senyumnya Al-Makuma Menurut Keterangan Keluarga Luar Biasa Memang Mungkin Menjadi Bidadari Ini Kita Punya Dengan Contoh Dengan Karakter Seperti Itu Yang Digambarkan Bagaimana Patuhnya Anak Ini Kepada Orang Tuanya Apalagi Kepada Ibunya Nabi Saindok Nau Jarang Anak Pak Yang Bisa Nabi Saindok Ya Pak Haji Mengatakan Betul-betul Ketergantungan Keluarga Besar Terhadap Anak Ini Disitulah Ujiannya Disitulah Ujiannya Begitu Kemudian Mundur Fatima Kepada Istri-istri Rasulullah Bertanya Ada Beberapa Disitu Dia bilang Istri Rasul Ya Fatima Apa gerangan Yang dibisikkan Nabi Kepadamu Karena Terlihat Bisikan Pertama Engkau Menangis Dan Bisikan Kedua Engkau Tersenyum Fatima Mengatakan Saya Tidak Mungkin Bercerita Sebelum Nabi Dimakamkan Saya Tidak Mungkin Bercerita Sebelum Nabi Dimakamkan Baik Nabi Meninggal Hari Senin Dimakamkan Pada Hari Rabu Pakai Ya Dimakamkan Pada Hari Rabu Nah Setelah Pemakaman Itulah Baru Fatima Kemudian Berkumpul Bersama Istri-istri Rasulullah Dan bertanya Dan Kemudian Fatima Menjelaskan Ketahuilah Ada Dua Bisikan Nabi Kepadaku Yang Yang Pertama Nabi Membisikkan Kepadaku Wahai Fatima Al-Quran Selama Ini Datang Turun Kepadaku Wahyu Datang Kepadaku Itu Dua Kali Setahun Biasa Tiga Kali Setahun Dan Pada Tahun Ini Al-Quran Hanya Sekali Sajak Datang Kepadaku Itulah Ketika Haji Wadok Itulah Ketika Haji Wadok Itu Berarti Fatima Ayah Handamu Tidak Lama Lagi Menindah Oh Fatima Sangat Bersedih Sekali Sangat Bersedih Sekali Mendengarkan Itu Tidak Kuat Fatima Mendengarkan Itu Yang Kedua Fatima Ketahuilah Bahwa Setelah Meninggalku Nanti Maka Orang Yang Pertama Kali Mengikuti Saya Kari Kerabat Terdekatku Yang Meninggal Mengikuti Jajak Saya Adalah Engkau Wahyu Fatima Coba Tersenyum Fatima Alhamdulillah Kira 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 Anak Muda Ditanya Bapak Tak Benitu Kira Kira Apa Kita Bila Saya Ini Mau Meninggal Tapi Kira Kira Siap Siap Setelah Saya Satu Minggu Kemudian Kau Lain Kira Kira Bagaimana Jawaban Ini Tidak Fatima Tersenyum Fatima Berjumpa Berjumpa Dengan Allah Subhanahu Tentu Dengan Pintu Jalan Kematian Ketika Allah Mematikan Kita Itu tadi Ayatnya Kalifat Mematikan Kita Kemudian Ahyakum Menghidupkan Kita Kemudian Mematikan Kita Kemudian Mengembalikan Kepada Allah Dan Ingat Kata Allah Sebuah Kenikmatan Kepada Seorang Hamba Apabila Dia Mampu Dan Bisa Melihat Wajah Dan Bertemu Dengan Kekasih Penciptan Siapa-siapa Yang Mau Berjumpa Dengan Allah Karena Pasti Allah Akan Apa Namanya Memanggil Kita Tetapi Belum Tentu Bertemu Tapi Siapa-siapa Yang Mau Berjumpa Bertemu Dengan Allah Bagaimana Rasanya Bagaimana Bangganya Kita Bagaimana Bahagianya Kita Bagaimana Beruntungnya Kita Bertemu Dengan Orang Yang Menciptakan Seluruh Langit Dan Isinya Bumi Dan Langit Menciptakan Diri Kita Ini Betapa Bahagianya Jangankan Itu Kita Diundang Saja Ke Istana Negara Oleh Presiden Kira-kira Kalau Bapak Diundang Ke Istana Negara Bapak Bintang Penghargaan Kira-kira Satu Bulan Dua Bulan Undangan Itu Sudah Tiba Mungkin Persiapan Bapak Luar Biasa Sepatu Baru Jas Baru Dasi Baru Songkok Beru Lengkap Itu Sudah Bangga Kita Mau Bertemu Presiden Istana Negara Apalagi Ini Mau Bertemu Berjumpa Dengan Allah Bagaimana Bahagia Dan Nikmat Itulah Kematian Alam Sebuah Kenikmat Yang Kedua Ceritanya Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim Didatangi Untuk Dicabut Nyawanya Dia berkata Kepada Malaikat Mencabut Nyawa Malaikat Maut Sekarang Aku tahu Bahwa Engkau Datang Untuk Mencabut Jawa Saya Tetapi Ini bukan Persoalan Cabut Mencabut Yang saya Mau Tanyakan Itu Tugasmu Kamu Memang Ditugaskan Untuk Itu Tetapi Yang saya Mau Tanyakan Kepadamu Malaikat Mengapa Allah Beda Untuk Mencabut Nyawa Saya Bukankah Saya Ini Kekasihnya Bukankah Saya Ini Kekasih Adakah Seorang Kekasih Yang Rila Untuk Mencabut Nyawa Kekasih Itu Pertanyaan Nabi Bajra Pada Saat Itu Malaikat Maud Bingung Bagaimana Menjawab Nya Apa Yang harus Saya Jawabkan Tiba Tiba Datang Ilham Kepada Malaikat Ya Ada Isikan Kepada Malaikat Berkata Sampaikan Kepada Nabi Ibrahim Wahai Nabi Ibrahim Engkau Memang Kekasih Allah Engkau Adalah Khalil Tidak Adakah Seorang Kekasih Yang Tidak Ingin Bertemu Dengan Kekasih Tidak Adakah Seorang Kekasih Yang Tidak Rindu Untuk Bertemu Dengan Kekasih Dan Sekarang Allah Merindukan Untuk Berjumpa Dengan Alhamdulillah Adalah Sebuah Kenyikmatan Jadi itu Bapak dan Ibu Tiga Pendekatan Tiga teori Di dalam Al-Quran Yang membicarakan Tentang Kematian Ini Sudah sangat Terang Benda Kematian 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 Adalah Sebuah Kepastian Kematian Adalah Sebuah Ujian Dan Kematian Adalah Sebuah Kenikmatan Mudah-mudahan Dengan Tiga perspektif Ini Bapak dan Ibu Mari Kita Sempatan Allah Memberikan Kepada Kita Mari kita Mempersiapkan Diri kita Bukan Mati Itu adalah Persoalan Empaktif Tetapi Bagaimana Persiapan Kita Untuk Menghadapi Kematian Termasuk Sebenarnya Ketika kita Berbicara Kematian Selesai Ini Caput Tetapi Yang perlu Kita ceritain Adalah Apa Bekal-bekal Kita Apa Persiapan Persiapan Kita Untuk Menghadapi Kematian Maka Tentu Mudah-mudahan Dengan Ini Semua Dengan Peristiwa Peristiwa Yang kita Rasakan Yang kita Lihat Yang kita Hadapi Mudah Menjadi Semangat Pengabdian Kita Untuk Lebih Meningkatkan Semangat Beribadah Kita Kepada Allah Subhanahu Itulah Itulah Yang kedua Yang kedua Mudah-mudahan Dengan Kematian Dengan Peristiwa Peristiwa Seperti Ini Semakin Menambah Keimanan Akwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menjelaskan Kepada Kita Wah Benar-benar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Maha Daripada Segala Digenggamannya Segala Sesuatu Yang terjadi Baik Saya kira Ini Bapak dan Ibu Saya mengajak Kepada Kita Semua Untuk Berdoa Mendoakan Diri kita Mendoakan Makhuman Mendoakan Kedua orang Suha kita Mendoakan Saudara-saudara kita Terus Yang ada Di tempat Ini Kita Saling Mendoakan Dan Mudah-mudahan Kita juga Mendoakan Bangsa Dan negara Kita Yang tidak Lama Lagi Ingin Menghadapi Pemilu Ya Mudah-mudahan Kita semua Dapatkan Pemimpin-pemimpin Yang adil Ya Pemimpin-pemimpin Yang terbaik Pemimpin-pemimpin Yang bisa Betul-betul Membawa bangsa ini Menjadi bangsa Yang Baldatun Fajibatun Warabun Ghafur Amin Ya Rabbal Alamin Mari kita Memulai Dengan Membaca Umul Quran Surah Al-Fatih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Wabbi Ni'mah Waluka Fi Umatidah Ya Rabbana Laka Alhamdul Kama Yanbajin Lijalani Wajih Kalqarim Wa Adini Sultanik Allahumma Salli Wasallim Wabarik Ala Muhammadin Wa Ala Aliki Wasalli Atma'in Ammata Allahumma Ghafir Nil Mu'minina Wal Mu'minat Wal Muslimina Wal Muslimat Al-Ahyai Minhum Wal Amwat Inna Kasami'un Qaribun Mujibu Da'wat Allahumma Ghafirlana Wali Walidina Warahamkuma Kama Murbawna Sigara Allahumma Ghafirlaha Warahamkukha Wafihi Wafuhu Anha Firahumatika Ya Rahman Rasulim Allahumma Inna Selamat Fikri Wa Afiatan Fil Fikir Wa Ziyadatan Fil Al Wa Barakatan Fil Wa Tawbatan Indal Mawt Wa Madhufyratan Ba'dal Mawt Warahmatan Qabla Mawt Allahumma Hawil Alayna Fii Sakarat Al Mawt Wa Najati Inal Nara Wal Afu Indal Fisad Allahumma Inna Ka'afu Kareem Tukib Afwa Fakku Anna Ya Rahim Allahumma Inna Nana Sami'ana Munadiyunadirin Iman Anna Amil Di Rabbikum Ta'amalina Rabbana Fadukir Lana Allahumma Rabbana Tukub Lina Innaka Antas Sami'ul Alim Watub Alayna Innaka Antas Tawab Rahim Ya Allah Ya Rabu Anandakami Adindakami Tarwinah Tinti Hafidh Telah Engkau Panggil Menghadap Keharifan Ya Allah Terimalah Segala Amal Kebaikannya Ya Allah Pulkanlah Seluruh Dosa Dan Kesalahan Ya Allah Maafkanlah Dia Ya Allah Sedikanlah Dia Menjadi Perkini Syurgamu Bersama Dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Rabbana Atina Fit Dunia Hasana Wafil Akhirati Hasana Terima kasih Dan mohon maaf Yang benar Datangnya Dari Allah Yang Salah Adalah Kehilapan Saya Sebagai Manusia Biasa Izinkan Saya Menutup Dengan Satu Pantun Ikan Cepat Ikan Kapus Lebih Cepat Lebih Bagus Burung Irian Burung Centrawasi Cukup Sekian Dan Terima Kasih Hadan Allah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Ceramat Azia Yang Dibakar Bapak Al-Ustaz Kami Menutup Acara Tazia Ini Kembali Kami Mengucapkan Banyak Terima Kasih Karena Telah Hadir Pada Tazia Malam Hari Dan Semoga Al-Marhumah Yang Meninggalkan Diterima Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Amin Sebelum Menutup Acara Tazia Malam Hari Ini Kembali Kami Meninggalkan Kepada Jamaah Bapak Ibu Sekalian Agar Dapat Hadir Di acara Yang Sama Yaitu Tazia Malam Ketiga Besok Mbak Daisyah Demikianlah Pada Acara Malam Ini Marilah Kita Menutup Acara Ini Dengan Bersama Sama Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh